Siswa kelas 9 tingkat sekolah menengah pertama sedang menjalani ujian akhir sekolah yang saat ini telah memasuki hari ketiga. Salah satunya SMP Negeri 2, Siaw Barat Utara. Di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan ujian akhir dilakukan tatap muka, namun dengan protokol kesehatan ketat. Pihak sekolah sebelum ujian berlangsung membagikan masker, face shield, sarun tangan, dan hand sanitizer kepada para siswa. Selain itu, posisi tempat duduk juga diatur dengan jarak 1,5 meter dan dibagi dua ruangan kelas. Di SMP Negeri 2, Siaw Barat Utara, para siswa berasal dari empat kampung, yakni Lehi, Mini, Kinali, serta Kampung Winangun yang berada di kaki Gunung Karangetan. Jadi satu ruangan 10 dan 11, jadi mejanya diatur 1 meter setengah. Jadi sudah dilihat tadi, sudah 1 meter setengah. Dan semua siswa harus memakai masker. Dan kemarin sebelum melaksanakan ujian sekolah ini, pagi-pagi kami sudah memberikan vitamin untuk semua anak-anak. Bagi para siswa, mengikuti ujian di tengah pandemi dirasakan tidak mudah. Siswa mengaku tidak terbiasa atau tidak nyaman dengan pola saat ini. Menurut para siswa, penggunaan alat protokol kesehatan sering mengganggu konsentrasi siswa saat mengerjakan soal ujian. Jadi sekarang kami mesti pakai masker, pakai sarun tangan, face shield, hand sanitizer, mungkin itu bagaimana? Apakah itu mengganggu fokus saat menyelesaikan tugas ujian? Sedikit terganggu karena tidak nyaman. Tidak nyaman, iya. Tapi bagaimana untuk adik mencoba untuk mengatur itu supaya jadi nyaman? Tetap fokus pada pemerajaran dan menjaga soal-soal. Pelaksanaan ujian akhir nasional akan berlangsung hingga Jumat 1 Mei 2021. Hasil ujian akan mempengaruhi kelulusan siswa nanti.